Halo assalamualaikum pagi-maham pagi semuanya kali ini aku mau masak menu simple harian lagi nah ini dia bahan-bahannya Halo Waalaikum ya Allah ini miring silo ya Nah jadi seperti biasa ya ini masing-masing ini aku kesiangan nah jadi tadi aku udah bangun jam lima kurang buat sholat subuh terus kataku kayaknya agak santai deh hari ini jadi aku mau peniatnya tuh masak enggak mau terlalu di buru-buru banget jadi nanti insyaallah nanti pas masuk mau ketinggalan jadi nanti biar pasti masuk aku selesai masakan aku kalau biasanya kan aku yang apa ya terbaik rubung masak harus udah selesai jam segini jam segini dibawah nyantai sekarang karena kayaknya enggak capek ya kalau pagi-pagi terlalu terburu-buru belum megang ini belum megang itu kayak gitu jadi ya udah lah nah sekarang agak santayan jadi udah soal subuh terus udah nyapu ngopel tadi subuh terus jadi tinggal masaknya dibawah santai aku tidurnya agak-agak siang nomornya aku tadi bangun jam dari habis soal subuh itu terus nyapu ngopel tidur-tidur lagi setengah 6 bangun jam 7 karena beneran beberapa hari ini aku capek banget setiap hari itu aku tidur apa ya aku tidur itu sekitar 3 jam 4 jam 2 nah jadi ini sebenarnya aku lagi agak sakit karena habis vaksin ya mungkin efek dari pengaruh vaksin juga kan demam tapi aktivitasnya aku seperti biasa tetap masak buat keluarga karena kalau misalkan dibawa tiduran terus agak puyeng ya mendingan dibawa gerak jadi tuh puyengnya agak hilang ya Alhamdulillah udah minum paracetamol ini udah mendingan tapi kadang emang suka kambuh lagi tapi setelah minum obat udah hilang lagi jadi kayak gitu dan Alhamdulillah sekarang sih udah sehat ini video yang kemarin-kemarin setelah vaksin dan kemarin-kemarin itu emang aku capek banget karena aku gak bisa tidur masih mikirin Neko kemana dia jadi mikirinnya udah bercabang ya entah Neko itu lagi ngapain apalagi pokoknya bayangannya sedih deh pokoknya mikirin dia kadang lagi ngaisnya sampah itu ya Allah mudah-mudahan jangan terjadi mudah-mudahan dia ditemuin sama orang yang lebih sayang lagi dari aku amin maka dari itu jadi kemarin itu aku tidurnya cuma sekitar tiga atau empat jam doang karena susah tidurnya dan nangis mulu ya tapi sekarang udah enggak aku udah mencoba ikhlas semoga aja pikirannya tuh aku selalu positif dia disayang sama orang yang lebih sayang dari aku kayak gitu nah ini balik lagi ke masakan ini aku masaknya simple ya jadi cuma tumis kacang ini bumbu-bumbunya tuh ini udah aku bikin semuanya jadi langsung dirajang semua jadi lebih praktis dan lebih cepat aku suka bawang merah kalau masak katanya harus banyak bawang merah biar enak nah ini aku ini udah cukup coba ya Hai ini udah cukup ya hai 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 nge-kacang saya nah sabis-saburnya banyak kita nah disini tuh aku tumis si cuminya dulu nah ini dia ini cuminya 15 ribu cuma dapet segini jadi aku akalin pake tahu jadi biar lebih banyak ya yang penting ada rasa-rasa cuminya gitu lah udah bercampur baur nah ini gak lupa nanti aku mau kasih kecap oh iya ini barusan aku kasih saus tiram sedikit aja nanti baru dikasih kecap manis ya nah ini pake cap aku mau bukain kemarin yang aku beli ya yang membuat emak itu emang betulan si cap aku abis jadinya aku sengaja beli kasih gara yang tuh sama penyedap Masih air sedikit Biar lembuknya meresap ke situ Kita tunggu sampai dia meresap bumbunya Aku mau beres-beres dulu Aku mau tunggu sampai meresap bumbunya Terus sambil nunggu aku Beres-beres ini kelantakan Nah ini sudah matang ya Jadi kita tinggal matikan kompor Aku bisa ajikan Ini aku mau siapin buat bakal pasu Nah ini bakal pasu segini aja Ini selebihnya buat aku di rumah Jadi menunya itu selalu dibagi dua ya Lanjut mau tumis kacang-kacang Sekarang berasa banget ya Disini tuh hari-hari beda banget Nggak ada neko biasanya Kalau setiap pulang sekolah Atau pulang dari mana-mana Terus malam-malam itu Kita selalu sama-sama Ini semuanya nggak ada Cuma tinggal riu aja Riu pun sekarang sering lamun Dan sering di rumah Kayak dia juga berasa abad kehilangan Dan sekarang ini Karena dia kemarin diam terus Ngelam terus Sekarang riu sakit Dan kemarin muntah-muntah Aku nggak tau Mungkin juga kehilangan banget neko ya Tapi disini aku mencoba bangkit Aku nggak mau keterpurukan banget Takutnya neko juga Kalau emang sampai Dia kenapa-napa Itu jadinya nggak tenang Jadi aku sekarang Pikirannya dibebasin aja Diikhlasin Semoga neko disana Baik-baik aja Dan aku sekarang Kayaknya niatnya Mau fokus keriu Dan kucing-kucing Yang ada di sekitaran aku Sekarang juga neko Punya penerus ya Kayaknya ini anaknya neko Jadi mungkin nanti itu Yang mau aku urus Umurnya sekitar Baru satu bulan Masih bayi Jadi masih menyusui Nanti kalau aku ambil Itu sekitar umur Tiga atau empat bulan Baru aku bawa ke rumah Oke ini tuh Menu bekel paksu Udah jadi Menu simpel Jadi ini tumis Cumi Oseng tahu Ini juga Tumis kacang panjang Campur tahu Dan ini dibagi dua Ini buat aku di rumah Tuh Dan ini untuk paksu Jadi nanti tinggal dibawa Alhamdulillah udah kelar Dan Alhamdulillah Ini belum sampai jam sembilan Udah kelar semua Jadi aku nanti Bisa nungguin neji ya Jadi gak bisa Maksudnya Nah Alhamdulillah Ini semuanya udah kelar Jadi gak sampai Harus balik-balik gitu Bulak-balik Tadinya kan niatnya Aku mau berangkat sekolah itu Neji masuk Aku masak Kalau emang gak keburu Tapi Alhamdulillah ini keburu Jadi mungkin nanti Aku bakalan nungguin neji Full di sekolah Kasian sih sebenarnya Kalau untuk ditinggal-tinggal Karena kan masih baru Gitu kan Neji kan waktu di tempat les Kan aku selalu emang nunggu Nah di tempat TK Ini juga Jadi aku selalu tungguin Gak apa-apa lah ya Kasian masih beradaptasi soalnya Tapi neji sih Selama ini Dia gak Gak pernah yang namanya Cengeng Atau kayak gimana Cuma akunya ngeri Takutnya dia lagi pengen Apa Alham Lagi pengen misalnya Buang air Kayak gitu aku gak mau Ngerpotin guru TK nya ya Tapi ya emang itu Tanggung jawab guru sih Kalau udah di sekolah cuma Akunya gak enak aja Jadi biarin lah Dulu juga mama Sekolah TK itu full Aku tungguin Jadi untuk Si bungsu Ini juga aku tungguin Kayak gitu Oke aku mau mandi Siap-siap mau sekolah Sampai jumpa di sekolah